Oke, ya. Oke, ya. Oke. Jadi nanti saya akan bagi link untuk attendance di akhir nantilah, di akhir kelas ataupun selepas kelas nanti saya akan bagi apa tu, bagi dipanggil Google Form. Google Form. Jadi saya harap nanti awak dapat isi lah, isi apa tu, attendance. Baik, kita akan sambung. Kita punya perbincangan iaitu... Sebab elektrik, ya. Oke, sebab tujuh. Ke-elektrikan dan ke-magnetan. Itu tajuk besar dia. Ke-elektrikan dan juga ke-magnetan. Oke, boleh saling tu. Sebab tujuh. Ke-elektrikan dan juga ke-magnetan. So, ada dua benda besar lah di situ. Iaitu ke-elektrikan, satu. Yang kedua ke-magnetan. Dari perkataan elektrik, satu lagi ialah magnet ya. Okay, kita akan masuk tujuh paling satu ke elektrikkan. Okay. Iaitu kita akan lihat dulu tenaga eh. Intro dia tu, tenaga. Jadi kalau kita tengok gambar ni, kita boleh lihat gambar ni. Gambar ni menunjukkan lampu. Ya, lampu ni lampu apa? Mentor. Mentor bulat ya ataupun lampu filament. Lampu filament. Maksudnya di dalam kaca tu ada filament. Jadi filament tu dawai lah. Dawai khas. Ya, dia panggil filament yang sangat sensitif kepada perubahan tenaga. Ya, tenaga. Jadi kita tahulah bagaimana lampu tu boleh menyala. Ya, daripada sumber mana ya. Jadi semua benda, semua benda lah. Pertama ni benda hidup, memerlukan, memerlukan tenaga. Okay. Penjaraan yang bergerak. Ya, perlukan tenaga. Tenaga dia ialah petrol. Kan? Perlukan tenaga petrol. Ataupun diesel. Dia perlukan diesel. Kalau tak ada diesel, tak ada ataupun dia bukan sahaja diesel je lah. Dia banyak lah. Tenaga tu boleh perlukan bateri. Ya. Tapi semua tu perlukan tenaga. Untuk membolehkan peneraan tu bergerak. Lampu untuk menyala. Kan? Kucing yang sedang tidur. Semuanya memerlukan tenaga. Pendek kata, semua benda hidup lah. Ya, semua benda hidup memerlukan tenaga. Kalau kita tidak ada tenaga, macam kita sekarang. Tak ada tenaga. Tak ada tenaga nak duduk. Ya, tak ada tenaga nak belajar. Ini secara PDPR. Kita tidak akan bangun. Ha, kita tidak akan bangun. Jadi tidur lah. Tapi tidur tu pun memerlukan tenaga juga walaupun sedikit. Kalau tak ada tenaga langsung, maknanya kita mungkin pesan ataupun rumah. Ha, jadi tenaga bermaksud keupayaan. Ya, keupayaan untuk melakukan kerja. Ya, mampu melakukan kerja. Itulah tenaga. Senang saja ya. Ha, tenaga kebolehan lah. Keupayaan. Ha, untuk buat kerja. Ha, contoh kita nak buat kerja di rumah. Nak bekerja sekolah. Minja sain. Kena ada tenaga kan? Ha, tenaga. Jadi tenaga kalau kita ni, tenaga dapat daripada mana? Kita dapat daripada makan. Ha, kita makan apa? Kita makan nasi. Jadi nasi mengandungi karbohidrat. Ya. Ha, jadi daripada makanan, kita dapat tenaga. Jadi tenaga tu ialah kebayaan untuk melakukan kerja ya. Baik. Boleh. Terusnya, ha, kita tengok. Perbagai kegunaan dan keperluan tenaga. Ya. Kalau tengok gambar rajah ni, kita tengok seorang Melayu ya. Ha, seorang Melayu. Ya. Jadi digunakan tenaga untuk Melayu. Untuk jogging. Lampu yang menyala diperlukan. Tumbuhan. Ya. Untuk pertumbuhan. Untuk pembesaran. Ya. Minyak. Ya. Ni apa dia? Minyak petrol. Ha, minyak petrol diperlukan untuk menggerakkan kenderaan. Ya. Ha. Jadi kalau tak ada, mungkin masalah ya. Jadi manusia menggunakan tenaga untuk berlari. Maksudnya tadi. Tumbuhan menggunakan tenaga daripada matahari untuk terus hidup. Kereta menggunakan tenaga daripada bahan api untuk bergerak. Dan cahaya daripada lampu dihasilkan oleh tenaga. Jadi semua bercerita berkenaan dengan kegunaan dan perlu tenaga tersebut. Kenapa tenaga tu diperlukan ya. Jadi bila soalan ditanya. Haa, kenapa tenaga tu diperlukan. Kita buatlahlah konteks yang, yang spesif. Contoh, kalau ditanya kenapa tumbuhan memerlukan tenaga. Haa, tumbuhan memerlukan tenaga. Untuk membolehkan dia terus hidup. Hidup tu umum lah. Haa, umum sangat. Tapi kita boleh bagi untuk pertumbuhan. Untuk percambahan biji benih. Untuk pembesaran saiz dan sebagainya. Ya? Haa, ok. Kemudian kita tengok bentuk tenaga. Tengok macam-macam bentuk sebenarnya. Tenaga ni. Kalau tengok gambar yang pertama ni. Kan? Ini apa ni ni? Tenaga apa? Dia duduk di atas papan anjal. Ya? Di atas papan anjal. Maknanya papan anjal tu tinggi je lah kan? Tinggi. Jadi, kalau dia berada di tempat yang tinggi. Maka, tenaga apakah yang wujud di situ? Haa, itu yang kita akan tengok. Kemudian gambar yang kedua ni. Ini kita tengok ni apa ni? Ini gambar apa? Hilang ke stesen jana kuasa nuklear. Haa, contoh ni. Haa, ataupun apa. Haa, jadi satu stesen lah. Stesen jana kuasa ya. Stesen jana kuasa untuk menghasilkan tenaga. Haa, tenaga ni macam-macam. Dia punya punca dia. Jadi, kita akan tengok. Haa, kemudian gambar yang seterusnya. Ini kita dengan biasa lah. Haa, biasa ya. Kita tengok. Jadi, tenaga ni macam-macam. Antara tenaga yang wujud. Ialah tenaga bunyi. Bunyi ya. Haa, macam muzik lah. Ya, macam muzik. Bunyi. Bunyi bising. Haa, bunyi motor. Motor kan? Motor orang pula. Pula ezah. Pula ezah. Pula. Haa, throttle tu kuat sangat eh. Ezah dia bising. Ataupun, apa-apa saja. Tenaga yang menghasilkan bunyi. Kemudian, tenaga kepayaan gravity. Haa. Tenaga kepayaan ni dia ada dua. Satu. Tenaga kepayaan gravity. Ya. Satu lagi ialah tenaga kepayaan. Elastik. Atau apa dipanggil kenyak. Haa. Jadi, tenaga kepayaan gravity ni. Haa. Tunggu dah ya. Haa. Tunggu dah ya. Haa. Kita tutus. Haa. Slide tu kan. Slide tak lampau kan. Haa. Dia ada masalah. Masalah sikit ya. Haa. Haa. Kita cuba. Continue balik. Jadi, tenaga. Saya akan baca je lah dulu ya. Saya baca wala. Abla tengok sebenarnya. Buku teks. Ya. Buku teks. Sambil-sambil tu. Haa. Kita tengok buku teks. Selepas ni ada buku teks. Haa. Haa. Cuma. Pastikanlah. Buku teks tu. Berada dalam keadaan yang. Yang apa. Yang selamat kan. Makna sahajalah buku teks awak tu kan. Haa. Season kan. Haa. Tentara. Nak buat reconnection ni. Reconnection ni. Dengan slide tu. Haa. Boleh. Haa. Tengok. Haa. 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 Cuba buku-buku SPS. Ni sebab ni backup ni. Sebab saya punya slide ni. Dia ada. Problem sikit. Kita akan tengok. Buku SPS. Ada tak buku SPS sekarang ni? Ada. Haa. Buku surat. Tujuh puluh. Enam. Tujuh puluh enam eh. Okey. Tujuh puluh enam. Itu yang kita akan buat sekejap lagi. Saya cuba sekali lagi slide tu. Sebab tak boleh bincang lagi. Tujuh puluh enam. Okey. Dah boleh balik ya. Dah boleh. Dah boleh. Dah boleh kembali. Kembali semula persiaran. Haa. Sebab saya menggunakan slide di sini ni ya. Okey. Tadi. Okey. Nampak lah. Berbagai bentuk tenaga. Dari tadi saya benci pertengahan kebaikan gravidi. Maksudnya. Kalau seseorang itu. Dia berada di tempat yang tinggi. Maksudnya. Seperti gambar ni. Ni. Ini maknanya. Tenaga kebaikan. Gravidi. Dan. Haa. Gambar ni. Ialah. Tenaga. Tenaga nuklear. Maksudnya. Ini gambar. Yang menunjukkan stesen. Yang ada kuasa. Nuklear ya. Ada lagi. Haa. Ada lagi. Kita ingat lagi. Tenaga. Tenaga yang wujud ya. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Kataan kinetik menunjuk kepada pergerakan. Adanya. Pergerakan. Jadi tenaga terhasil. Kemudian. Tenaga kebaikan elastik. Tadi ada juga tenaga kebaikan. Tapi tenaga kebaikan. Tenaga kebaikan. Gravidi. Kalau yang ni. Tenaga kebaikan. Elastik. Ia menunjuk kepada. Sama ada. Spring. Ataupun getah. Yang menyebabkan. Pemanjangan. Ya. Bila kita tarik. Satu. Macam. Contoh ni. Panah ni lah. Bus. Busur ya. Busur panah ni. Busur panah ni. Kita tarik. Dia punya tali dia tu. Dia boleh. Dipanjangkan. Dipanjangkan. Kemudian dia boleh diregangkan. Haa. Dia mampatkan. Jadi. Bila dia berlaku seperti itu. Maka dia jenis kebaikan elastik. Haa. Maksudnya. Kemudian tenaga haba. Tenaga haba. Tenaga haba boleh jadi daripada matahari. Yang panas lah. Bila panas. Tenaga haba terhasil. Ada lagi. Tenaga elektrik. Ya. Tenaga elektrik. Ok. Kemudian tenaga cahaya. Tenaga. Kemudian tenaga. Kimia. Kalau makanan ni. Kalau makanan. Mestilah tenaga kimia. Tenaga kimia. Ok. Sekarang ni kita tengok sumber. Tadi. Jenis-jenis. Tenaga. Maksudnya kalau dikatkan situ. Ada sembilan lah. Ya. Jenis tenaga ya. Ada sembilan jenis tenaga. Itu tenaga kinetik. Tenaga haba. Tenaga elektrik. Tenaga kimia. Tenaga cahaya. Tenaga kebayaan elastik. Tenaga kebayaan graviti. Tenaga bunyi. Tenaga nuklear. Sekarang ni sumber. Sumber tenaga tu. Ok. Yang pertama. Yang paling. Banyak ialah tenaga. Daripada. Matahari. Matahari. Ok. Matahari. Kemudian. Ok. Kemudian tenaga angin. Ok. Angin. Kemudian air. Ombak. Kalau ikut gambar ni ada empat ya. Matahari. Angin. Air. Kemudian. Ombak. Ada lagi. Haa. Sumber lagi. Iaitu biogisim. Haa. Biogisim yang ni ya. Biogisim yang ni. Haa ni. Ni biogisim. Ok. Biogisim. Bahan api fosil. Ok. Bahan api fosil. Bahan api fosil. Bahan api fosil mana satu. Yang ni ya. Bahan api fosil. Ok. Bahan api fosil. Kemudian bahan radioaktif. Ni radioaktif. Ok. Radioaktif. Geoterma. Ni geoterma. Ni geoterma. Ok. Geoterma ni dia macam haba juga lah. Geo tu daripada batu. Batu batan. Haa. Batu batan. Haa. Jadi maknanya ada. Lapan di situ ya. Ada lapan. Haa. Sober tenaga. Daripada matahari. Ya. Daripada. Angin. Air. Ombak. Haa. Kemudian biogisim. Bahan api fosil. Bahan api fosil. Bahan api fosil ni. Maksudnya daripada. Cari gali lah. Cari gali minyak lah. Haa. Jadi orang. Yang bekerja di pelantar minyak tu. Dia cari gali. Dia cari minyak. Dalam dasar. Dasar laut. Jadi. Salah satu daripada bahan yang diperolehinya. Ialah. Bahan api fosil. Bahan api fosil tu. Termasuklah. Dia hasilkan. Petrol lah. Haa. Petrol. Petrol. Kemudian. Gas untuk kita memasak. Dan sebagainya. Banyak lagi gunanya. Bios di sini. Dia. Daripada. Haa. Tumbuhan. Ataupun. Haa. Haiwan. Haa. Biasanya. Tumbuhan lah. Yang telah reput. Ya. Mati. Kemudian dia. Tertanam. Di dalam. Dasar tanah. Dalam tanah. Ya. Moden. Dijadikan. Sebagai. Tenaga. Okey. Kemudian bahan radioaktif. Bahan radioaktif. Bahan radioaktif. Bahan radioaktif ni bahan yang. Haa. Daripada logang berat lah. Daripada logang berat. Untuk maksudkan tenaga. Seperti contoh nuklear. Haa. Haa. Bukan sahaja. Digunakan. Untuk menghasilkan. Bukan sahaja untuk. Tenaga. Untuk tujuan. Elektrik. Tapi juga untuk. Haa. Perang eh. Menghasilkan senjata. Itu bahan radioaktif. Haa. Dan yang keempat. Geoterma. Ya. Geoterma. Daripada batu-batan. Haa. Cior tu maknanya batu. Ya. Therma tu maknanya. Daripada batu-batan tu. Dihasilkan. Seperti arang batu. Kan contohnya. Dalam zaman dulu. Menggunakan. Haa. Arang batu. Untuk menggerakkan. Kereta api ya. Menggerakkan kereta api. Jadi. Haa. Dia menggunakan arang. Haa. Bukanlah arang kayu tu. Arang batu. Haa. Kalau kita kata. Arang di rumah kita tu. Arang daripada kayu. Arang daripada pokok. Pokok getah. Pokok bakau. Ya. Tapi. Haa. Arang batu ni. Daripada batu tu sendiri. Batu tu boleh menghasilkan. Tenaga. Ok. Selesai itu. Jadi saya minta. Haa. Awak buka. SPS. Buka surat. 70. 76. Ok. Sekarang ni semua orang buka. Pusat 36. Ok. Dan buka. Kemudian. Buat. Sekarang. Haa. Buat sekarang ni. Dan kita akan terus bincang ya. Jawapan dia. Ok. Nanti saya nak minta. Haa. Awak jawab lah. Kena. Kena. On kan. Haa. Mic ya. On kan mic. Baik. Kita tengok. Soalan SPS. Soalan SPS. Soalan SPS. Ok. Adakah ni buka SPS ni? Ya. Yang ada ni. Siapa ni? Haa. Reha Dato' Umairah. Ada buka SPS? Ada. Hmm? Ada cikgu ada. Ada eh? Haa. Ok. Kita tengok. Soalan nombor satu. Haa. Tersimpan dalam suatu objek disebabkan oleh kedudukan yang tinggi. Haa. Haa. Jadi apa jawapan dia ni? Hmm? Apa jawapan dia ni? Haa. Haa. Hmm. Jadi apa tu? Tenaga apa? Ni yang tak nota tadi. Gambar orang tujuan tadi. Orang duduk di pepanjang tu. Jadi tenaga apa tu? Tak boleh? Tak. Tak. Tak boleh? Orang lain? Siapa yang nak cuba? Tenaga kepayaan graviti cikgu. Ok. Farah ya. Tenaga kepayaan graviti. Ok. Tulis situ. Tenaga kepayaan graviti. Kemudian kita tengok yang B eh. Ni siapa yang nak jawab? Dia on mic je lah. Haa. Saya buka lah pasal siapa yang nak jawab. Ok. Yang B. Tersimpan dalam suatu objek yang dimampat. Diregang. Atau dibengkokkan. Haa. Ni apa ni? Tenaga. Ni. Gambar tadi yang mana? Gambar tadi. Gambar yang. Ada. Orang tarik panah tu eh. Busur panah tu. Ni pagi tak? Haa. Ngerti tak? Sebuah tenaga kepayaan tu. Nak cuba. Nak cuba tu Hamira. How on mic tu? Tenaga kepayaan dengan Elasti. Tenaga kebayaan Elasti Ok Bagus, tenaga kebayaan Elasti Yang C, terdapat pada Objek yang bergerak Boleh type pun boleh Kalau nak type, siapa nak type Kalau pakai telefon tu Kalau pakai laptop Mungkin boleh Kalau nak cakap On-climine Tak nak cakap, off-climine Ok, yang lain macam mana Terdapat pada objek yang bergerak, kata kuncinya Ialah bergerak Jadi kalau bergerak ni, apa dia? Tenaga Kinetik Tenaga kinetik D, terhasil daripada Cas-cas elektrik yang mengalir Melalui konduktor Kata kuncinya Elektrik lah Jadi tenaga apa? Tenaga Tenaga elektrik Tenaga elektrik Orang lain ni mana ni? Tak apa, jawab je I, meningkatkan suhu objek Dan menyebabkannya Berasa panas Kata kuncinya ialah Panas Tenaga haba Tenaga haba Kemudian F Tersimpan dalam bahan yang boleh dibakar Makanan Atau bahan kimia Tadi kita guna contoh makanan Jadi tenaga apa yang terdapat dalam makanan Tenaga Tenaga apa? Kimia Okay, tenaga kimia Kemudian Saya nak tanya orang lain pula Nurul Najwa Ada Nurul Najwa Ada tak Nurul Najwa Oh, Nurul Najwa Ha Tak ada ni Nurul Najwa Lepas tu Siapa yang gunakan nama Zamzam ya Saya nak ambil tender kan Payoh Ha, Syamim Ha, siapa ni? Syamim Ha? Syamim 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 Syamim, okay Syamim Okay Syamim cuba jawab soalan Ha, G Membolehkan kita melihat objek dalam keadaan gelap Ha, sekejap Cikgu, muka surat berapa? Tadi saya turn less kejap Ha, muka surat 76 Okay, sentara tunggu Ha, boleh? One Z ni siapa ya? One Z ni Atika Barkis, cikgu Ha? Atika Barkis Atika Barkis Okay, Atika Barkis Awak ada buku SPS tak? Sekarang Ada Okay, cuba awak jawab soalan G tu Tenaga Cahaya Okay, bagus Tenaga Cahaya ya Dan Hafizul Hafizul Okay, awak jawab soalan H Dihasilkan oleh objek yang bergetar Tenaga apa? Ha? Buni Buni Tenaga buni Jangan lupa tu ada tenaga tu Tenaga buni ya Dan I tu apa dia, Umaira? Simpan dalam Okay, tenaga Soalan nombor dua Okay, cuba buat sama-sama tu Padankan Maklumat dengan sumber Tenaga yang betul A Petroleum Gas asli Dan arang batu Jadi tu adalah Ha, tadi ada Ada petaan Arang batu ya Dia Ha Arang batu tu pun Boleh juga Pada dua Selain pada Okay, takpelah cuba jawab dulu Kalau petrolium Gas asli tu Apa dia Sumber dia Di japan ni tadilah Sama ada Apa tu Matahari Sumber Air lah Matahari ke Angin ke Air ke Ombak ke Ataupun Biogicin Bahan api posil Bahan radioaktif Ataupun Geoterma So ada Lapan pilihan So untuk Petroleum ni Di kategori apa Ha, siapa nak cuba Ada Ha Siapa nak cuba ni Syamim Dah okay lah Oh Syamim Oh Syamim Okay Ha Ya Cuba jawab Soalan A tu Petrum Petroleum Ketua 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 Alam Batu Ha Jangan Jawapan tu dah ada dah kat depan tu kat slide tu Dekat skrin tu Awak nampak tak skrin yang saya share tu Tak Tak nampak BGC Ha Nampak Nampak Ha Jadi mana kat petrolium Asli ni mana Tak tahu lah cikgu Tak tahu Awak tak ikut T ke KMCM kelas tadi Daripada awak Ikut kan Tak Ha Ha Jadi Apa jawapan awak nak jual Yang A tu Mana nak jual Oh nak jual Nak jual Nak jual Ada tak ni Farah Apa dia Farah Ya cikgu kejap-kejap Petrolium 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 Gas asli Jadi apa dia Gas asli ni apa dia Contoh Gas memasak tu Gas yang kita gunakan untuk masak tu Gas asli dah tu Ya Ha Jadi dia daripada mana Adakah daripada Biogicin ke Daripada matahari ke Angin ke Air ke Ataupun macam mana Ha Nak jawab Samir Tak Kalau Bahan api Fosil Betul ke Ha Betul lah tu Bahan api Fosil Fosil Ha Bahan api fosil Okay Bahan api Fosil Awak kena ingat lah Dia punya sumber Sumber Tenaga Sumber tenaga ni ada Lapan Ya Bentuk tenaga ni ada Sembilan Tadi yang soalan pertama Jadi tu Bentuk tenaga Ni Sumber Dia punya sos Ya Dia punya sumber dia Okay B Menjana tenaga hidroelektrik Apa dia tu Menjana tenaga hidroelektrik ni Daripada mana Sumber dia Ha Di Malaysia Memang kita Menggunakan ni Ya Kita menggunakan Tenaga Hidroelektrik Apa sumber dia Dapat daripada mana Daripada Angin ke Biogicium ke Macam mana Ya Artikah Apa jawapan awak Artikah Ada Artikah Sekejap Cuba buatlah Yang Yang lain tu Saya tunggu sekejap Yang lain-lain tu Tolisi Matahari Afizal kata Matahari Masanya Tenaga hidroelektrik tu Daripada matahari Afizal Itu jawapan awak Afizal Matahari Sebenarnya Kita tengok Keyword dia Okey Apa keyword di situ Ialah Hidro Hidro Itu gariskan Perkataan hidro Ya Gariskan Perkataan Hidro Jadi hidro ni Maksudnya Air Hidro tu Ha Hidro tu Maksudnya Air Pernah dengar tak Perkataan Hidro Sebelum ni Apa dia Tak pernah dengar Hidro Ha Saya belajar dalam Geografi Jalan geografi Tajuk Empangan Tahu tak Empangan Empangan ya Kita ada Empangan Kalau yang terkenal Empangan Kenyai di Terengganu Empangan Temenggor Di Perak Jadi Empangan tu Dia Empang Empang ni Maksudnya Dia tahan Air tu Jadi Air Sungai Air sungai tu Ditahan Dibuat tembok Ha Jadi bila Ditahan Ataupun Dibuat tembok Air yang terkumpul Ha Dia panggil Tenaga Keupayaan Tenaga Keupayaan Tetapi Sebabkan Tenaga tersebut Air tersebut Digunakan untuk Menghasilkan Elektrik Jadi Kita panggil Dia sebagai Hydro Elektrik So yang bekalan Elektrik yang kita dapat Hari ni Di Malaysia Adalah Daripada sumbernya Adalah Air Sebab negara kita Kaya dengan Sumber Air Kan Ha Jadi tentu Baik ya Jadi yang B tu Ialah Ha Daripada Air ya Sumbernya Okey yang C Menghasilkan tenaga Haber dan cahaya Ha Menghasilkan Tenaga Cahaya Tenaga Haber dan cahaya Jadi sumbernya Ialah Apa dia Daripada Daripada apa Para Menghasilkan tenaga Haber dan cahaya Kalau cahaya ni Mestilah daripada Bagaimana Matahari kot Ha Mataharilah Kan Ha Matahari Ada kan Orang menggunakan Solah kan Betul tak Ha Dia menggunakan Solah Tenaga Solah Tenaga Solah tu Maksudnya Tenaga Matahari lah Kan Ha Tenaga Matahari Daripada Sumber Cahaya Matahari Kemudian yang Dihaba Daripada Bahagian Dalam Bumi Kalau Dalam Bumi Kita panggil Sebagai Apa dia Ha Kalau Dalam Bumi Beruat Bumi Batu Batan Jadi kita Panggil sebagai Apa dia Ha Yang Syamir Apa dia Haber daripada Bahagian dalam Bumi Boleh tak Ha Siapa boleh Air tak boleh Ha Daripada Dalam Bahagian Bumi Kita ada kan Kita ada Awak cuba Cuba ingat Ada Lapan Ada Lapan Sumber Tenaga Kita ada Matahari Yang Kita ada Angin Kemudian apa Lagi jadi Ha Geoterma Lombak Ya Kita ada Air Kemudian Bayu Disim Bayu Bahan api Posil Bahan Radiotif Dan Geoterma So Pilih satu Ha Apa dia Tu Geoterma Geoterma Okey Geoterma Betul Betul Kemudian Udara Bergerak Menjana Tenaga Elektrik Udara Udara Tu maksudnya Tenaga Apa Daripada Daripada Mana sumber Dia Angin Angin Kan Udara Bergerak Menjana Tenaga Elektrik Contohnya Orang Yang Menggunakan Kincir Tahu Tak Kincir Kincir Angin Tu Kan Panggil Kipas Angin Tapi Tak Panggil Kipas Dia Panggil Kincir Kincir Angin Di Negara Negara Yang Tertentu Yang Kurang Sumbu Air Dia Akan Menggunakan Kincir Kincir Angin Untuk Tunjuan Dia Menghasilkan Tenaga Kemudian Yang F Tu Air Laut Bergerak Macam Tenaga Elektrik Tenaga Tenaga Apa Ombak Daripada Apa Daripada Ombak 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 Kemudian Najis Haiwan dan Bahan Tumbuhan Najis Tumbuhan Dan juga Bahan Tumbuhan Jadi Apa dia Apa lagi Yang tak jawab Lagi Apa lagi Sumber Tenaga Yang kita tak Jawab Lagi Tadi Ada Ada 6 Sekadar Asur Tinggal 2 Sama Ada Bahan Radioaktif Ataupun Biogisim Biogisim Ha? Biogisim Biogisim So Menghasilkan Tenaga Nuklear Adalah Bahan Bahan Apa? Bahan Radioaktif Ha Bahan Radioaktif Jadi Maknanya Hari ni Awak belajar Ada Segi apa? Awak belajar Jenis-jenis tenaga Kemudian Sumber Tenaga Selakat Improve Tapi kita ada lagi ni Tak habis lagi Ha Kita nak sambung sikit lagi Ha Nota Baik Boleh tengok Boleh buka Pukul nota Sekarang ni Kita pergi kepada Cas Elektrostat Kita nak pergi kepada Ke arah Elektrostat Ke arah Nak pergi ke arah Elektrik Jadi kita akan Bermuda dengan Cas Ha Ablajar Cas ni ada Berapa Jenis-jenis Cas Cas terbahagi Kepada Dua Satu cas positif Satu lagi Cas Negatif Positif Dan cas Negatif Jadi Cas elektrik Terdiri Daripada Cas positif Yang dipanggil Proton Ya Dia panggil Proton Ha Macam kereta Proton lah Maknanya kereta Proton tu Kereta Positif Ya Kereta yang Bercas positif Ha Tapi Proton Malaysia ni Dia nama je lah Ha Dan Cas negatif Dia panggil Elektron Ya Elektron So ada Dua lah Kemudian kita tengok Istilah Ha Istilah Elektrostatik Itu apa dia Istilah tu Apa yang dikatakan Elektrostatik Jadi Daya tarikan Tarikan Dan Daya tolakkan Antara Cas elektrik Dikenali sebagai Daya Elektrostatik Ha Kalau Sama-sama Cas Menarik ke Menolak Katakan Cas positif Dengan cas positif Dia akan wujud apa Daya menarik ke Daya tarikan ke Daya tolakkan Tolakkan Ha Tolakkan Kalau negatif Cas negatif Dengan cas negatif Tolakkan Atau tarikan 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 Kalau Cas positif Dengan cas negatif Ha Macam mana Kalau cas positif Dengan cas negatif Adakah Tolakkan Ataupun tarikan 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 ya Okey Jadi maksudnya Di situ Kalau Cas yang sama Berjumpa Dia berjumpa Positif Cas positif Bertemu dengan cas positif Ataupun Cas negatif Bertemu dengan cas negatif Maka Daya tolakkan Akan wujud Akan berlaku Ya Tetapi Kalau Cas positif Bertemu dengan Cas negatif Daya tarikan Ia akan Ia akan berlaku Okey Jadi kita Ambil Sebagai contoh Apabila Dua bahan Yang berlainan Jenis Berlainan Jenis Apa dia Digosok Bersama Contohnya Kalau kita tengok Buku SPS Muka surat 77 Tujuh Ya Muka surat 77 Aktiviti Muka surat 77 Itu Dia nak menunjukkan Kewujudan Cas elektro Setuju Jadi apa yang dia buat Dia ambil Kain bulu Ya Kain bulu ni Boleh juga Kita gunakan Kain sutera pun boleh Kemudian kita ambil Belon Ya Belon ya Belon ni Boleh juga Digantikan dengan Benda lain Kalau tak ada Belon Gantikan dengan Rode Politina pun boleh Rode Politina Maknanya kita pakai Batam paik Batam paik pun boleh Kalau tak ada Belon lah Yang mudahnya Belon kan Kemudian cembesan Kertas Kemudian kita ambil Tin aluminium Kosong Okey Kemudian Cawan Polisterina Dengan Satu lubang kecil Di dasar Baik Takpelah Kemudian Kita gosok lah Antara Kain tu Dengan Belon Kita gosok Katakanlah Kita gosok Jadi Bila kita gosok Bersama ni Hanya elektron Yang dipindahkan Daripada satu bahan Ke satu bahan Yang lain Jenis tu Maksudnya Kata Hanya elektron Yang dipindahkan Elektron tu Maksudnya Yang becah Negatif Haa Kena ingat Awak kena ingat Ya Kalau proton Okey ingat proton Charge Positif Ingat P Ingat P Positif Jadi Kalau Elektron Kalau dah ni Positif Satu lagi Maksudlah Negatif kan Lawan dia So Negatif So Dia kata Di situ Apabila kita Gosok Dua bahan Yang berlainan jenis Berlainan jenis Kain bulu Dengan belu Lainan jenis tu Tak ada Kain bulu Dengan kain bulu Kalau kain bulu Kain bulu Itu sama jenis Kita gosok Dua Bahan yang berlainan Bersama-sama Hanya elektron Yang dipindahkan Daripada satu bahan Ke satu bahan Yang lain Haa Maknanya Yang becas Negatif Saja yang Berpindah Yang cas positif Itu proton Tidak bergerak Ok Haa Positif ni Tidak bergerak Ok Haa Tuh Boleh fahaskan ya Ok Lanjutnya Ok Ni saya jelaskan tadi Iaitu Sifat Ataupun ciri-ciri Cas elektrik Ya Sorry Haa Ok Balik semula Karena cas yang Sama Jenis Akan saling Menolak Manakala Kalau cas yang berlainan Akan saling Menarik Jadi macam mana Wujudnya cas elektrostatik Jadi bahan yang menerima Elektron Akan bercah negatif Haa Bahan Tak kira lah Bahan tu apa Katakan bahan tu Belon Belon digosokkan Dengan Kain bulu Ya kita gosok Itu contoh ya Jadi Yang menerima ni siapa Katakanlah belon tu menerima Jadi dia menerima Apa tu Elektron Maka bahan tu dikira sebagai Bahan yang bercas negatif Maksudnya belon tu sebagai bahan yang bercas positif Bahan yang kehilangan elektron akan bercas positif Haa Contoh Ya Bahan yang kehilangan Maksudnya Kain bulu Kain bulu tu dia kehilangan Cas negatif Cain negatif tu telah pindah ke Ke belon Maka sekarang ni Maka sekarang ni Maka sekarang ni Kain bulu tu adalah Bercas positif Maka Bercas negatif Contoh Bahan yang mempunyai bilangan proton ni Contoh ya Bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama pula Dikenali sebagai neutral Haa Kalau misalnya contohnya dia pindah ke satu bahan Tetapi Bilangan Proton Ataupun elektron yang wujud antara dua bahan tu sama Antara yang memberi dan juga yang menerima Maka Bahan tu Dikatakan Bersifat neutral Neutral ni Maksudnya dia tidak Bercas Positif pun bukan Negatif pun bukan So Dikatakan Sebagai contoh macam ni Contoh macam ni Gambaran ni lah Okay Yang Gambar aja yang pertama ni Yang pertama ni Kalau kita tengok Dalam bulatan ni Yang warna biru Positif Yang warna merah tu Negatif So yang positif tu ada lima Dan yang negatif tu ada Dua So maknanya di sini Dalam bahan ni Terdapat lebih Caz positif ya Positif tu ada lima Negatif ada Dua So maknanya lebih Sepanyak Tiga So bila dia Lebih Pada tiga Kita boleh sebagai Positif Dia caz positif Maksudnya bahan ni dia bercah positif Haa Ya Sebab apa? Sebab ada lebih Caz positif berbanding Caz negatif Bagi Yang kedua ni Yang kedua ni Kita tengok Ya Bilangan Caz positif ada Lima Yang warna biru tu Yang warna pink tu Warna merah Ada tujuh Ataupun yang caz negatif tu tujuh So Bilangan Yang caz negatif ni Melebihi daripada Yang positif Maka Bahan ni dikatakan Sebagai Bercas Negatif Kerana Bilangan Elektron dia Melebihi daripada Bilangan Proton Dan yang ketiga ni Kita tengok Bilangan caz ni sama Antara bilangan proton Yang warna biru ni Dengan yang warna merah Iaitu elektron Sama Masing-masing ada Lima Masing-masing ada lima Jadi Kalau masing-masing ada lima Maka dia Tidak Bercas Ataupun kita panggil sebagai Neutral Neutral Satu aktiviti yang boleh dibuat di rumah Iaitu Kita gunakan kain bulu Dan juga sikat 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 ni belum digunakan Sikat yang baru Cas Yang terdapat pada Sikat tu Antara Cas positif Dengan cas Negatif ni Sama banyak Sama banyak Kemudian Apa yang kita buat Kita ambil kain Kita gosok Kita gosok Apa tu Kain bulu tu Pada sikat tu Mana sikat tu Kita gosok lah Dengan kain bulu tu Jadi Lepas kita gosok tu Ya Kita dapati Ya Selepas kita dah gosok Dengan kain bulu tu Kemudian kita ambil sikat tu Kita dekatkan sikat tu Pada cebisan kertas Kita ambil Kita pun tak tahu sebenarnya Kertas tu becah apa Ini gambar je Kita dah nampak Tapi Yang kita dapat lihat Cebisan kertas Dia tertarik ke sikat Ya Dia tertarik Jadi kalau dia tertarik Kepada sikat Jadi kita boleh buat teori lah Jadi teori macam ni Ya Iaitu Sikat yang digosok Dengan kain bulu Ya Sikat yang digosok Dengan kain bulu Akan menerima elektron Jadi kita dah kata ya Awal tadi Apabila kita Gosok Elektron yang akan dipindahkan ke Bahan yang baru tu Maknanya sikat tu sebagai bahan baru lah Dia akan menerima Elektron Elektron tu Bercas Negatif Ok Dia akan menerima elektron Daripada kain bulu Dan Akan bercas Ini poin dia Hal ini membolehkan sikat menarik Cebisan Kertas Yang bersifat Yang bercas Neutral Kerana Wujudnya Daya tarikan antara Cas Cas positif Pada kertas Dan Cas Negatif Pada Sikat Maksudnya Sini Apabila kita Dekatkan Sikat ni Pada cebisan kertas Cebisan kertas tu Dia tertarik Kepada Kepada Sikat Dan Yang tertarik Kepada sikat tu Hanyalah Cas Positif Yang terdapat Pada cebisan kertas tu Yang positif Saja yang pergi Yang cas Negatif Dia akan Kekal Maksudnya Dia tidak akan tertarik Pada sikat Nah itulah teori dia Sebab apa yang jadi macam tu Kerana Kita telah menggosok Seperti kita belajar tadi Yang Cas Elektron Statik tu Wujud Apabila Dua bahan Bersentuhan Ataupun Dia digosok Ya Digosok Dan bahan Yang menerima Adalah Cas Elektron Dan bersifat Negatif Cuba buat lah Boleh Boleh buat Di Di Rumah masing-masing Ya Gunakan Kain bulu Kain bulu ni Kain macam mana Kain yang Bukan semua kain ni Bukan kain separangan Kain bulu ni Tapi Kain berbulu lah Pastinya Dia ada jenis-jenis Kalau nylon tu Tak boleh Kain nylon Kalau kain kapas Kain daripada Kapas tu Sesuai Untuk dijadikan Kain bulu Alat yang digunakan Ini last Alat yang digunakan Untuk Menesan Kewujudan Cas elektrik Pada satu objek Dipanggil Elektroskop Ini alat dia Alat yang digunakan Untuk Menesan Kewujudan Cas elektrik Pada satu objek Dipanggil Elektroskop Boleh refer muka surat Tujuh puluh Tujuh 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 Ini saya akan bincangkan Nanti dalam Next class Maka masa kita telah Sampai Sepuluh Empat puluh Dua Sekarang ni Jadi Cuba Boleh Awak boleh buat Muka surat Tujuh puluh Tujuh Tujuh Boleh buat dulu lah Surat Tujuh Tujuh Dan Tujuh puluh Dapan Untuk next class Kita boleh bincang Tujuh Tujuh Dan Tujuh Tujuh Itulah kerja yang awak Kena buat lah Tak banyak Sikit ya Baca sikit Kemudian boleh buat Pukul Tujuh Tujuh Dan Tujuh 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 Jadi Ada sebarang Pertanyaan Ada nak tanya Mula kita Berserai Ada tak soalan Jadi sebelum Kita tu Saya nak Screenshot Nak screenshot Yang hadir Pada Ini Sampai tak salin notar Farah Google form lah Untuk awak isi Attendance Kalau tak Google form pun Awak isi je Dalam WhatsApp tu nanti Untuk mudah Isi nama Untuk Attendance Sebab Apa tu Kehadiran ke Kelas Online ni Dia kira sebagai Kehadiran Ke sekolah Kalau Misalnya awak tak Attendance Kira awak Kira Dalam Attendance awak tu Dalam MPDM awak tu Kira tidak hadir Macam tu Ya Jadi bila pesan Pada kawan-kawan Kena hadir Kena join Kelas Kita berhenti tu Saja Terima kasih banyak Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh